Bapak-Ibu yang saya hormati teman-teman semuanya, saya menyampaikan terima kasih, ternyata datang kopinya langsung ada. Terima kasih atas ganjurannya, kemarin teman-teman sudah banyak cerita dari teman-teman yang dibagelen, saya pengenin lusur Juli. Terima kasih atas ganjurannya. 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 atas ganjurannya. Terima kasih atas ganjurannya. Terima kasih atas ganjurannya. rupa tinggal biasanya minta ke kita atau masukkan itu dalam kategori bencana kalau bencana tapi ada anggaran khusus penanggulanan paham siap-siap mantapun dan dengan program rehabilitasi pasar rakyat untuk pintu ruh yang dengan desa 49 desa sekarang kondisinya rusak mohon untuk saya kadis-kadis jadi karena untuk parkiran juga tidak muat disitu akhirnya melihat terkeluar jalan macet pak mohon untuk perbaikan seperti di Kecamatan lainnya seperti Butuh dan wilayah Oh enggak tahu Pak jadi kandis kandis harus sama harus peduli terhadap daerahnya sendiri saya itu ben peduli daerahnya sendiri pilih caranya sambet ini aku untuk kapan pakai teknologi web site desa belum belum mulai ke tangan ya punya medsos desa medsos desa medsos desa punya apa medsos semua apa nah desa itu yang sudah maju ya saya mendampingi beberapa yang mau bertanya jadi kalau ada laporan begitu, nanti semua akan bisa cepat tahu, nah caranya sama seperti yang tadi, jenengan daya usulan ini minta diperbaiki, satu sumber anggarannya apa? dana desa, dana desa kurang pak, jenengan bisa minta bantuan keuangan dari Kabupaten kalau enggak, jenengan bisa minta bantuan keuangan dari provinsi untuk pasar desa atau ada program pasar desa dari pak pak presiden, pak jogowi punya jadi dari kementerian perindustrian, jenengan dalam malusulan, pun tau gak wih nopet dereng yes, minta mulai gak wih rumah tidak layak rumah tidak layak benih dikenponin tuh tapi tidak memenuhi yang di, apa, yang dierapkan dikenpon di bangun gedung yang dulunya besar jadi kecil tapi semua yang berjalan yang berjalan yang berjalan yang dulunya besar yang dulunya besar jadi kecil tapi itu yang berjalan tapi juga tapi tapi gak bisa karena dari barang kecil gak bisa karena kalau ada latai konadeng kalau konadeng kalau konadeng rupanya besar tapi teman sewo teman sewo kek teman sewo dimasukkan tidak layak unik yang tidak layak unik apa biasanya aladeng kek aladeng itu yang ke-15 dengan dinding yang terlantai aladeng itu atap atap dinding latai ini yang mau diperbaiki yang mana indeksnya biasanya 15 juta itu tidak dikasih wak apakah pokok emasnya pokok emasnya ini goto ini ratu kami semua ingin tim sepak bola Borojo yaitu SB Borojo mungkin seperti era 2020 sudah sama tangi sama beberapa cara sama BFB dengan PSSI Borojo pun sudah tapi selama ini manajernya apa sekarang Ketua PSSI Borojo Pak Angko Pak Angko Pak Angko Pak Angko kan tanggung jawab tapi sudah sering komunikasi Angga kan tanggung jawab besar akhir-akhir akhir-akhir ngono mengenakan Pak Angko kalau Pak Kajar langsung yang lo yang enggak 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 jadi saya ditanya orang juga Pak gimana Pak PSSI Semarang Pak kok enggak bisa maju loh kemarin sudah agak maju kenapa yang ngelola bukan negara bener tak ya langkah kenapa itu dikelola oleh swasta atau teman masyarakat dan dia yang harus mencari 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 apa mencari bantuan mencari sponsor maka carilah manager sepak bola yang memang dia bisa menggerakkan paham ya paham ya jadi enggak gampang itu kalau ya kalau sepak bolanya itu nanti sponsor dateng saya lagi ketemu dengan teman-teman di Purworejo ini warung ternyata 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 menarik waktunya sih hanya beberapa menit tapi ada usulan cepak bola Purworejo yang pengen maju ternyata ada bencana ada kelompok yang tadi itu ya masyarakat yang kemarin duduk dulu ikundule gitu kan karena kampanye ada bencana ada rumah tidak layak ini yang tidak sesuai ternyata dimanapun kita bisa menyerap aspirasi dan mendengarkan mereka sekaligus mengedukasi agar masyarakat tahu bagaimana cara menyerajakan persoalan ya masyarakat Purworejo berima kasih alat hibur alat hibur alat hibur kalau saya menurut saya memuji memuji menurut saya menjawabnya dengan sesuai kemampuan penerimaan dari rakyat sendiri kemampuan dia untuk menerima dia tidak mau dengan bahasa bahasa yang sulit tapi dengan bahasa bahasa yang sederhana bisa masuk dimengerti sama kalau saya kesannya pertama kali ini cara langsung gini ya saya memuji memuji dengan orang yang punya jabatan segitu pentingnya bisa menjawab bisa menerima orang-orang yang dibawah itu merangkul gitu kesannya berangkul gak ada kesan yang selalu buangnya atau penumpuan gak ada selamat menikmati Terima kasih telah menonton